Halo semuanya, kembali lagi di channel youtube aku Idapar Jadi di video hari ini aku mau share Gimana caranya mencari supplier terpercaya di tiktok Dan ini tuh pastinya untuk promosi tiktok affiliate atau shopee affiliate Nah buat temen-temen yang pengen tau caranya seperti apa Langsung aja simak video berikut ini Nah pertama kalian masuk dulu ke tiktok Nah setelah masuk ke tiktok, kalian harus cari produk apa yang pengen kalian cari gitu Maksudnya pengen kalian promosiin gitu kan Contoh, aku mau misal kemeja ya Kemeja wanita Kemeja oversize wanita Nah kalau kayak gini kan pasti munculnya yang seperti ini ya Nah nih Nanti kalian bisa Kalau misalkan kalian gak tau kemeja yang memang lagi booming tuh apa gitu Kalian bisa cari-cari disini dulu Ini adalah referensi-referensi yang muncul ketika kalian klik kemeja oversize wanita gitu Nah ini kan aku udah klik yang ini Terus kalian udah masuk nih kesini ya Ini adalah apa namanya nama tokonya tuh rumah polos Terus disini juga yang beli udah lumayan ya Terus kalian bisa buka nih kunjungi tokonya Emang bener gak sih gitu produk-produk yang dia punya itu oke gitu Atau produk-produk yang dia punya tuh banyak yang terjual Nah kalian bisa langsung cek aja gitu Nih ini cuma satu yang terjual Kemudian ini cuma 126 yang terjual Itu kalian bisa scroll-scroll ke bawah aja gitu Untuk produk-produk dari toko ini Disini ada yang rilis baru Ada yang terlaris Ada yang direkomendasikan gitu Ini untuk rumah polos Nah kalau misalkan kalian mau lihat akun tiktoknya Ini dia Ini adalah akun tiktok dari toko rumah polos Yang tadi aku Apa namanya Yang tadi aku klik ya Jadi ini setelah kalian melihat etalase ini Kalian kalau mau masuk tinggal klik aja Nah disini banyak banget Apa namanya Uploadan-uploadan Atau postingan-postingan Dari produk rumah polos ini Dan ini tuh bisa kalian jadiin kayak Apa ya Kayak semacam referensi Atau kayak semacam video Yang nanti bakalan kalian promosiin juga gitu Tapi kalian harus pastiin Apa namanya Link yang bakalan kalian masukin Itu punya rumah polos gitu Atau keranjang kuning yang bakalan kalian Masukin nanti di tiktok Kalau mau promosi tiktok affiliate Itu harus Linknya si rumah polos gitu Linknya si toko rumah polos ini Nah ini dia Ini kan lumayan ya Kalau misalkan kalian mau mempromosikan produknya Rumah polos Bisa banget gitu Dan menurut aku Ini tuh udah Bisa dibilang Apa namanya Bisa jadiin toko yang memang produknya bisa kalian jual Kayak gitu Walaupun memang produknya gak realis-realis banget Tapi ada beberapa produk yang terjual Berarti kan Intinya rumah polos ini bukan yang penipuan gitu ya Maksudnya bukan yang akun-akun penjual bodong Jadi kalian bisa Apa namanya Bisa jadiin rumah polos ini Sebagai supplier juga gitu Terus yang selanjutnya Kalau misalkan kalian udah cari Di kayak mirip-mirip beranda gitu nih Pencarian Hasil pencarian teratas Itu kalian muncul seperti ini Kalian bisa cari seperti itu ya Caranya yang tadi aku spill Atau yang tadi aku terangin Terus yang kedua Kalau misalkan kalian udah tau Nama tokonya nih Kalian bisa langsung aja Search disini Misal toko untuk Yang jual kemeja tuh Toko Asuka Fashion Nah ini dia Kalau misalkan kalian udah tau Kalian tinggal klik aja Karena kebetulan Asuka Fashion ini adalah Toko langgeran aku Dan aku juga kadang Mempromosikan produk-produknya Asuka Fashion ya teman-teman Dan si Asuka Fashion ini Kalau misalkan kalian mau Mempromosikan Kalian bisa Bikin promosi TikTok ranjang kuning Di TikTok affiliate Dan kalian bisa sekalian juga Promosiin Link Shopee affiliate Karena Di Shopee ada juga Asuka Fashion gitu Contoh Misal gini Nah ini kan Ada video Video ini adalah Yang dibuat oleh Asuka Fashion gitu Kalian bisa salin tautan Kemudian kalian bisa download Dan nanti kalian bisa upload Di TikTok kalian Dengan masukin Keranjang kuningnya itu Produknya Asuka Fashion Kayak gitu Nih aku kasih tau Kalian misalkan Masuk ke Akun TikTok Kalian sendiri Nah misalkan Udah masuk Ke akun Masing-masing ya Disini kan Pasti kalian Menyematkan Keranjang kuning dong Nih misal Ini misal ya Nah Jadi disini itu Ketika kalian Mengeluarkan Videonya Asuka Fashion Otomatis di keranjang kuningnya Juga kalian Jangan lupa Harus produknya Si Asuka Fashion Temen-temen Jangan sampai Produk orang lain Karena kalian Ngambil videonya Dari Asuka Fashion Nah nanti Di etalase kalian Akan muncul Produknya Asuka Fashion Yaitu Kemeja Oversize Gitu Nah ini Di aku udah ada sih Nih kan Nama tokonya Asuka Fashion Karena aku juga Pernah Beli produk ini Dan pernah Mereviewkan Produknya Asuka Fashion Gimana nih Kalau misalkan Mau Sekalian Promosiin Shopee Affiliate Bisa Kalian tinggal Masuk aja Ke Shopee Terus kalian tinggal Klik Asuka Nih Di Shopee Ada Asuka Fashion Juga Nah ini kan Udah ada nih Sama banget kan Kayak yang tadi Di TikTok Kalian tinggal Salin Tautannya Terus Bag Terus Kalian masukin Ke link bio Yaitu Ke Mealshack Gitu Nih Di Mealshack Kalian tinggal Masukin link bio Kemudian Nanti Kalian Publish Gitu Jadi Otomatis Di TikTok Kalian Itu bakalan Muncul Vite Atau Video promosi Dari Asuka Fashion Kayak Gitu Temen Temen Sorry ya Aku gak langsung Masukin video Asuka Fashionnya Karena ini cuman Kayak Ngejelasin Tips-tips Cari Suppliernya Aja Gitu Bukan Tutorial Untuk Masukin Videonya Kayak Gitu Dan Buat temen Temen Yang pengen Tau Cara Masukin Videonya Itu Aku udah Pernah Share Di Youtube Aku Silahkan Dilihat Aja Nah Itu Tips yang Kedua Kalau Misalkan Kalian Mencari Supplier Kayak Gitu Kita Masuk Lagi Ke Toko Asuka Fashion Nah Kalau Misalkan Kalian Mau Mastikan Bener Gak Si Produknya Asuka Fashion Itu Banyak Yang Beli Kalian Tinggal Masuk Aja Ke Etalase Asuka Fashion Ini Terus Tinggal Klik Nah Ini Pembelian 5 Yang Terjual Kemudian Inner Inner 374 Kemudian Masih Banyak Lagi Si Produk Produknya Nah Ini Juga 144 Kemudian Baju Ini 41 Gitu Banyak Banget Kan Dan Gampang Banget Nah Kayak Gitu Teman Teman Untuk Cari Supplier Itu Kalian Sebenernya Mastiin Aja Produknya Itu Pernah Terjual Atau Tidak Gitu Dan Laris Atau Nggak Kayak Gitu Itu Cara Ngecek Atau Cara Yang Ketiga Itu Kalian Bisa Masuk Ke Etalase Kalian Sendiri Terus Masuk Ke TikTok Shop Kemudian Kalau Misalkan Mau Cari Produk Nah Ini Adalah Produk Terlaris Nah Untuk Produk Terlaris Kalian Juga Bisa Jadikan Kayak Semacam Supplier Yang Kalian Percaya Juga Misalkan Kalian Masuk Sini Yang Terjual Udah 566 730 Botol Yang Terjual Nah Kalian Bisa Masuk Aja Ke Toko Ini Terus Kalian Bisa Lihat Vite Vitenya Kalau Misalkan Kalian Mau Ambil Kemudian Mempromosikan Bisa Asal Nanti Keranjang Kuningnya Harus Dari Toko Lami Ini Gitu Oke Itu Dia Untuk Cari Supplier TikTok Yang Terpercaya Atau Cari Supplier TikTok Yang Memang Itu Bener Bener Penjual Asli Gitu Bukan Penjual Bodong Atau Bukan Penjual Penipuan Kayak Gitu Jadi Kalian Juga Gak Usah Was Ya Kalau Misalkan Mau Mempromosikan Di TikTok Affiliate Ataupun Shopee Affiliate Gitu Oke Teman-teman Itu Dia Video Dari Aku Semoga Video Yang Aku Share Bisa Bermanfaat Kalian Semua Jangan Lupa Like Comment Subscribe Di Video Channel Youtube Aku Dan See you On My Next Video Bye